Halo, gue Aris. Video kali ini gue mau nge-review outerwear lagi, dan ini merupakan outerwear dari Blue Chamber dengan nama artikel Kaviar. Gue nggak tau kenapa namanya Kaviar, mungkin ada alasannya cuma gue nggak obtain informasi soal itu, dan supaya nggak lama videonya, jadi langsung aja masuk ke pembahasannya. Oke, seperti biasa kalau untuk review jaket, video jaket, gue nggak mau terlalu banyak ngebahas, jadi untuk bahasannya mungkin lebih ke general aja, hal-hal general aja. Ini jaketnya menggunakan bahan Wabash Fabric dengan warna yang cenderung lebih ke arah biru, karena setau gue ada beberapa Wabash Fabric tuh yang lebih ke dark indigo gitu, agak hitam, ada juga yang lebih ke biru. Nah, yang ini lebih ke biru. Silhouette yang digunakan untuk jaket ini adalah Chore Jacket. Nah, Chore Jacket itu tuh kalau nggak salah merupakan jaket untuk para masinis kereta pada jaman dahulu, entah masinis atau pokoknya pekerja kereta gitu deh, karena gue juga nggak gitu sering pake Chore Jacket sih sebenernya, cuman ini eksekusinya bagus, jadi gue beli. Kantong yang dimiliki jaket ini tuh ada 4 sebenernya, disini kelihatannya 3 dari luar, tapi dalam tuh sebenernya ada 1 lagi, hidden pocket gitu lah ya. Nah, untuk setiap kantongnya itu sebenernya nggak ada tutupnya, jadi gue tidak menyarankan kalian kalau misalkan mau pake jaket ini buat naik motor, terus naruh barang-barang di bagian kantong-kantong ini nih, terutama yang bawah, takutnya gampang keluar. Kecuali kalian lagi jalan gitu, jalan santai, taruh barang di sini bisa sih, cuman kalau untuk naik motor, tidak rekomendasikan kalau kalian mau taruh barang di kantong-kantongnya maksudnya. Kemudian untuk pemilihan hardware-nya, button-buttonnya gue suka banget, warnanya cukup nyambung dengan warna fabricnya, warna buttonnya tuh lebih ke yang gunmetal gini ya warnanya, jadi silver tapi agak gelap kayak gini, jadi menurut gue warnanya sih cocok banget dengan warna fabric wabashnya. Kemudian ada bagian-bagian yang stitching merah seperti ini, memberikan kesan yang menurut gue keren banget, jadi kayak ada detail-detail kecil yang enak dilihat aja menurut gue sih di beberapa bagian di jaket ini. Ada juga label blue chamber nih di bagian atas kantong kiri bawahnya, tulisannya kayak gini, di lengannya pun juga ada kancingnya, di lengan kanan dan kiri terus ada detail stitching merah kayak gini lagi, keren menurut gue pemilihan warna benang merahnya. Di bagian dalamnya nggak di lining lagi, jadi langsung fabricnya aja ini satu lapis kayak gini, dan ada label blue chamber pada bagian dalamnya kayak gini, terus ada size-nya juga ini L, gue pake size L untuk jaket ini ya, dan fit-nya seperti ini. Fit dari Chor Jacket emang lebih kayak yang loose aja sih, jadi kalian jangan expect untuk fit-nya ini jadi kayak yang agak boxy fit atau gimana, karena ini lebih yang relax fit aja, biasa juga panjangnya cenderung lebih panjang sih daripada Trucker Jacket. Gue beli jaket ini tuh kemarin tuh harganya seharusnya Rp 499.000 kalau nggak salah, cuman lagi diskon waktu gue beli jadi Rp 399.000, jadi Rp 400.000. Dan waktu gue beli, gue juga dapet free pouch, pouchnya gue lupa lagi taruh mana, cuman gambarnya kayak gini nih, ntar gue kasih liat gambar pouch gratisannya. Nah sedikit info, sebenernya gue nggak tau ya saat video ini gue upload, kayaknya kalau gue liat di Instagramnya blue chamber, artikel ini udah nggak di post lagi, udah di delete, mungkin karena udah out of stock, cuman gue nggak tau apakah kedepannya bakal di restock lagi, karena beberapa artikel blue chamber ada juga kok yang udah pernah dirilis sebelumnya, di delete di Instagramnya, eh dirilis lagi, mungkin emang sistemnya begitu aja. Jadi kalau misalkan kalian tertarik atas jaket ini, ya ini videonya dijadikan referensi aja, kali-kali aja blue chamber nanti ngerestock jaket ini, terus emang kalian minat ya buru-buru dibeli aja daripada ntar kehabisan lagi. Instagram dari blue chamber akan gue tulis pada bagian sini, buat kalian yang minat soal produk-produknya blue chamber, mungkin nggak cuman ini, buat yang tipe-tipe lain, kalian bisa cek aja Instagramnya blue chamber, nanti biar bisa langsung tanya ke pihak blue chambernya langsung. Oke gue rasa sekian aja review dan pembahasan gue tentang jaket ini, seperti yang udah gue bilang, gue sebenernya nggak begitu sering atau nggak begitu suka pake short jacket, jadi gue cuman punya sedikit short jacket, salah satunya ini, dan kenapa gue beli ini, karena eksekusinya menurut gue bagus banget. Gue rasa itu aja, buat kalian yang pengen kasih gue kritik, saran, komentar, ide, atau masukan-masukan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Sedikit announcement buat kalian yang mungkin pernah follow Instagram gue yang dulu, at Shumarlin, sekarang gue bikin Instagram baru, namanya at Shumarlin juga, jadi yang lama ini gue rename, terus bikin baru namanya Shumarlin juga. Jadi buat kalian yang pernah follow yang lama, saran gue follow yang baru aja lagi, karena di Instagram gue yang baru ini, gue bakal bikin Instagram post tentang bahasan-bahasan kayak di video Youtube gue juga. Cuman mungkin dalam bentuk yang berbeda, di bentuk Instagram post. Jadi buat kalian yang tertarik tentang bahasan-bahasan dalam bentuk Instagram, kalian silahkan follow aja Instagram, at Shumarlin yang baru, jadi kalau pernah lihat, pernah follow yang lama, silahkan follow yang baru juga. Karena akan ada beberapa bahasan yang mungkin gue buatnya di Instagram, nggak gue buat di Youtube, ada juga yang mungkin gue buatnya di Youtube, tapi nggak buat di Instagram. Jadi biar kayak, ya sama-sama ada plus minusnya aja di Instagram maupun di Youtube. Selain itu mungkin akan ada beberapa barang, koleksi pribadi gue yang gue pake sendiri, atau barang-barang yang setelah gue bikin video reviewnya, tapi kayaknya nggak jadi gue pake atau nggak sering gue pake, daripada nganggur, mungkin akan gue jual. Dan gue informasikan di Instagram, at Shumarlin itu juga. Jadi buat kalian yang tertarik untuk hal-hal itu juga, silahkan follow Instagram, at Shumarlin. Oke, gue rasa itu aja. Thank you udah nonton. Sampai jumpa di video-video gue yang lain.